Saya ingin mengingatkan bahwa fokus kerja yang paling utama sekarang ini tetap pada mengendalikan COVID-19 secepat-cepatnya, menurunkan secepat-cepatnya. Saya melihat negara yang akan menjadi pemenang adalah negara yang berhasil mengatasi COVID-19. Untuk itu semua Menteri, Kepala Lembaga, Panglima TNI Kapolri, saya minta mengerahkan semua tenaga, mengerahkan semua energi, mengerahkan semua kekuatan untuk mengendalikan COVID-19 ini dan menangani dampak-dampak yang menyertainya. Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai sesuai target yang kita berikan, yaitu kurvanya juga harus turun. Dan masuk pada posisi sedang di bulan Juni, di bulan Juli harus masuk pada posisi ringan dengan cara apapun. Dan itu dilakukan tidak hanya oleh tugas tugas, tapi juga melibatkan seluruh elemen bangsa, jajaran pemerintahan, organisasi-organisasi sosial, kemasyarakatan, relawan, partai politik, dan sektor swasta. Ini yang betul-betul harus dirijeni, diorkestrasi dengan baik. Saya yakin jika kita bersatu, jika kita disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, semua rencana yang sudah kita siapkan yang lalu, ini akan bisa mengatasi COVID-19 secepat-cepatnya. Yang keempat, saya ingatkan untuk penanganan COVID-19, semua jajaran pemerintahan harus betul-betul berpegang pada prinsip-prinsip good governance, memegang teguh transparansi, memegang akuntabilitas. Tujuan kita hanya satu, keselamatan seluruh rakyat, baik di bidang kesehatan maupun di bidang sosial ekonomi. Dan dalam mencapai tujuan itu, sekali lagi kita semuanya, pemerintah harus bergerak dengan cepat, karena betul-betul situasinya bersifat ekstraordinari dan memerlukan kecepatan, memerlukan ketepatan. Tetapi dalam menjalankan tugas ini, pemerintah juga, kita semuanya harus juga siap untuk diawasi, siap untuk dikontrol, bukan hanya oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR, BPK, tapi juga oleh seluruh masyarakat.